Halo guys, kembali lagi di video aku kali ini kali ini aku bakal kasih review atau jawaban yang aku pake toner mustika ratu itu oke, sempet beberapa minggu atau beberapa hampir sebulan mungkin aku gak bikin reviewnya karena aku pernah break out gara-gara aku pake skincare jepang, produk jepang dan itu aku gak cocok banget, parah terus akhirnya break out, ini masih ada bekasnya sih sedikit terus disini, disini ini juga tapi setelah itu, kering dengan sendirinya sih setelah aku pake toner mustika ratu yang mawar merah itu atau yang mentimun, aromanya juga segar banget jadi ini hasilnya ya, masih agak sedikit kelihatan break out hitam-hitamnya tapi it's okay, masih bisa dimaafkan terus setelah aku pake toner mustika ratu itu aku timpa lagi dengan melanoc jadi aku kasih tipis-tipis aja dan insyaallah ini bakal memudar dengan sendirinya disini juga ada kan, kan jelas banget disini disini, disini jadi kemarin itu sumpah sampe breakout parah sampe beruntusan disini-sini juga gitu beruntusan parah banget jadi, kalo kalian yang punya jerawat atau apa ya, takut mau pake toner mending pake mustika ratu aja selain harganya murah juga bagus banget terus, apa ya, cepet ngeringin jerawat gitu jadi, gak usah khawatir gak perih juga terus halal juga kan jadinya aman ada BPOMnya lagi sekian penjelasan aku dari sini terima kasih assalamualaikum